Sebanyak 3.000 ton beras sudah didistribusikan ke pasar retail modern di kawasan DKI Jakarta. Kepala Seksi Warehouse dan Pendistribusian Food Station Cipinang memastikan pendistribusian dilakukan secara merata hingga ke minimarket. PJ Gubernur DKI Jakarta akan menggelontorkan 15.000 ton beras ke pasar retail modern di DKI Jakarta mulai 21 Februari. Di hari keempat sudah ada sebanyak 3.000 ton beras yang didistribusikan ke pasar retail termasuk minimarket. Kepala Seksi Warehouse dan Pendistribusian Food Station Cipinang Ahmad Rofi mengatakan pihaknya memproduksi 200 ton beras setiap harinya. Selain dari bulog, suplai beras juga berasal dari sejumlah daerah seperti Indramayu sebanyak 150 ton per hari, Ngawi 90 ton per hari, dan Lampung 46 ton per hari. Distribusi beras ke pasar retail modern ini akan dilakukan secara bertahap hingga menjelang lebaran. Proses pendistribusian ke modern market secara evaluasi kita sudah menjalankan ya. Jadi dari mulai tengah 21 sampai sekarang sekitar 3.000 ton yang sudah kita gelontorkan ke modern market. Untuk bahan baku pun sama ya, bahan baku pun sama kita sudah masuk dari dibantu oleh bulog. Itu sekitar sampai hari ini sekitar 5.000 untuk beras komersial untuk produksi di Respen Cipinang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.